Jiwa Setan Tua, Apakah Kau Masih Mengingatku? Penguasa Purba Asal tersenyum tipis sambil menatap jiwa iblis tertinggi. Senyum yang tampak tenang dan lembut di wajahnya digantikan oleh aura mengerikan dari Tuhan Purba Tertinggi, yang menjadi lebih mengerikan dan menggetarkan jiwa. Raungan yang dapat mengguncang ribuan gunung. Semua ahli yang hadir merasa sangat terintimidasi oleh pemandangan ini. Itu benar, dia Kaisar Yuan Shi. Aura dan suaranya sama, seru tetua Sui Han. Semakin yakin mereka bahwa itu adalah Kaisar Yuan Shi, semakin terkejut mereka. Feng Wuchen menggunakan pagoda reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Kaisar Yuan Shi. Kaisar Tian Yong dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Kaisar Yuan Shi tidak hanya hidup kembali, tetapi dia juga berhasil menembus alam pangu. Tetua Suangang dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Jika Kaisar Purba dapat hidup kembali, maka Guru juga dapat hidup kembali. Kaisar Ye Jun sangat gembira. Pemimpin seratus Kaisar, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya semua menatap dewa asal mula dengan mata terkejut. Guru akan hidup kembali. Haha, Demon Sol sangat bersemangat dan menantikannya. Kekuatan Kaisar Yuan Shi berada di atas Patriark Suan San. Tidak heran dia adalah pemimpin seratus Kaisar. Demon Sol mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki kekuatan ilahi Yuan Ling, dia masih waspada terhadap penguasa asal mula. Pemimpin seratus Kaisar tidak memproklamirkan diri. Kaisar Yuan Shi, itu benar-benar kamu. Demon Sol Supreme pulih dari keterkejutannya. Penguasa asal mula tersenyum. Apa? Apakah kebangkitanku sangat mengejutkan bagimu? Saya memang sangat terkejut. Demon Sol Supreme menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Akhirnya aku mengerti mengapa Feng Wuchen memiliki kekuatan suci dan teknik pangu sepertimu. Aku menebaknya dengan benar. Mayatmu disegel di pagoda reinkarnasi oleh pangu si. Selain mayat, ada juga jiwamu. Feng Wuchen tersenyum. Jiwa, ekspresi Demon Sol Supreme berubah seketika. Sudut mulut Feng Wuchen terangkat sedikit, dan dia berteriak, Kalian semua, bangkitlah. Reinkarnasi. Berdengung. Saat Feng Wuchen berteriak, pagoda reinkarnasi sekali lagi memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Aura yang sangat mengerikan menyapu seperti tsunami. Aura seorang ahli alam pangu. Perhatian semua orang sekali lagi tertuju padanya. Aura ini adalah, Kaisar Jiwa Beladiri. Ekspresi Yao Feng berubah drastis. Kaisar Jiwa Beladiri, Yao Zhan dan Tetua Suihan berseru bersamaan. Seorang ahli alam pangu. Ini adalah aura Kaisar Jiwa Beladiri. Kaisar Jiwa Beladiri juga telah terlahir kembali. Merasakan aura kuno yang mendominasi dan mengerikan ini, para ahli dari berbagai faksi terkejut sekali lagi. Sekali lagi, dia terintimidasi oleh aura yang mengerikan itu. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Tidak lama kemudian, seorang tetua berjubah hitam muncul, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu dengan kekuatan lautan yang mengamuk. Itu adalah Kaisar Jiwa Beladiri. Di antara seratus Kaisar, kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Yuan Shi. Kaisar Jiwa Beladiri, Dimensol Trime mengerutkan kening saat dia mengenali Kaisar Jiwa Beladiri pada pandangan pertama. Feng Wuchen, Terima Kasih. Kaisar Jiwa Beladiri menatap Feng Wuchen dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Kaisar Jiwa Beladiri, Anda terlalu baik. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Hantu Tua Jiwa Iblis. Kaisar Jiwa Beladiri menatap jiwa iblis utama dengan tatapan mata yang ganas dan penuh niat membunuh. Berdengung. Begitu Kaisar Jiwa Beladiri terlahir kembali, pagoda reinkarnasi melepaskan aura mengerikan dari ahli alam pangu, dan 36 tingkat surga sekali lagi berada dalam kondisi kehancuran. Ahli alam pangu lainnya. Dalam sekejap mata, seratus Kaisar lainnya muncul, dan aura luas menyelimuti 36 tingkat surga. Kaisar Agung Taiyi. Para ahli dari berbagai golongan berteriak kaget. Tatapan mata mereka yang ketakutan tertuju pada Kaisar Agung Taiyi. Yao Feng dan Yao Zhan tercengang. Sudah jutaan tahun, saya akhirnya terlahir kembali. Haha, Kaisar Taiyi tertawa bangga saat kekuatan dewa yang mengerikan meledak darinya. Jaringan Tiongkok ke-186. Berdengung. Pagoda reinkarnasi melepaskan kekuatannya yang mengerikan lagi dan setara dengan Kaisar Taiyi. Kaisar Makam Suci. Para ahli dari berbagai faksi berseru ngeri lagi. Berdengung. Pagoda reinkarnasi melepaskan kekuatan ilahi kuno yang mengerikan sekali lagi, dan seratus Kaisar terlahir kembali satu demi satu. Kaisar Seribu Ilusi. Kaisar Yang Tak Tertandingi. Kaisar Changseng. Kaisar Jiwa Pedang. Kaisar Monster Kaisar. Kaisar Moluo. Kaisar Suanzen. Kaisar Racun. Petik 2 titik 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 petik 2. Seratus Kaisar terlahir kembali satu demi satu, dan aura penghancur mereka menyebar dari 36 tingkat surga ke tingkat pertama surga. Banyak sekali pembudidaya di alam pangu yang dikejutkan oleh kekuatan seratus Kaisar. Pagoda seratus tingkat reinkarnasi menyegel sepuluh penjuru kuno. Semua Kaisar Agung terlahir kembali. Setiap Kaisar Agung telah berhasil menembus alam pangu. Kelahiran kembali setiap Kaisar Agung sepuluh penjuru kuno merupakan pukulan besar bagi hati setiap orang. Seratus Dewa Tertinggi Alam Pangu. Seratus Supremes terlahir kembali, dan pemandangan ini terlalu mengejutkan. Hati semua orang bergejolak. Ini pastinya adalah pemandangan paling mengejutkan yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Setelah jutaan tahun, seratus Kaisar terlahir kembali. Kaisar Monster, Kaisar Jiwa Pedang, dan Kaisar yang tak tertandingi dan yang lainnya, mereka. Mereka semua terlahir kembali. Yao Zhan benar-benar tercengang, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kaisar Huang Yan, Kaisar Feng Xuan, Kaisar Hantu, Kaisar Suan King, Kaisar Hades. Yao Feng menatap wajah-wajah yang dikenalnya dengan kaget. Seratus Kaisar terlahir kembali, dan kekuatan setiap Kaisar Agung berada di atasnya. Kaisar Chang Seng, Kaisar Racun, Kaisar Es, Kaisar Suan Zen, Sue Sa dan Kaisar Tian Yong juga tercengang. Bagaimana ini mungkin, keempat tetua juga terkejut. Seratus Tertinggi, Seratus Dewa Tertinggi, Kaisar Wansi dan yang lainnya bersorak kegirangan. Jiwa Naga dan yang lainnya terdiam. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga tercengang. Mereka terdiam seperti patung. Seratus Supremes, ini adalah barisan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Murid memberi hormat kepada guru. Feng Wuchen sangat gembira melihat Kaisar Pirles. Ia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Murid yang baik, Anda tidak mengecewakan saya. Semua itu berkat kekuatan misteriusmu sehingga kami mampu menerobos ke alam pangu. Kaisar Pirles tertawa gembira. Murid memberi hormat kepada guru. Kaisar Guwu, Nalan Gong, dan yang lainnya berseru dan segera berlutut dengan hormat. Bagus, bagus. Haha, Kaisar Pirles sangat senang. Tuan, Kaisar Yejun dan Kaisar Dohun juga berlutut dengan hormat. Mereka sangat gembira. Kaisar Jiwa Pedang melirik mereka dan tersenyum senang. Bagus sekali. Kalian tidak mengecewakanku, dan kalian tidak mempermalukanku. Salam Kaisar Iblis. Enam binatang purba dan binatang lainnya berlutut dengan hormat. Salam Primeval Supreme. Salam Jiwa Bela Diri Tertinggi. Salam Primeval Supreme. Salam Primeval Supreme. Salam kepada Molu Osang Dewa Tertinggi Purba. Salam Primeval Supreme. Salam Primeval Supreme. Gelombang demi gelombang suara keras bergema di 36 langit. 3802. 100 Tertinggi. Bahkan Dimensol Soverein pun tercengang dengan barisan yang mengerikan itu. Dimensol Soverein tidak pernah menyangka bahwa 100 Kaisar dapat dibangkitkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa 100 Kaisar akan menjadi yang tertinggi. 100 Supremes. Kekuatan mengerikan mereka benar-benar tak terbayangkan. Mereka adalah kelompok pertama dari 10 Kaisar Agung penjuru ciptaan Pangu, dan masing-masing dari mereka merupakan eksistensi yang kuat. Dalam pertempuran waktu itu, mereka mengandalkan alam Kaisar Agung 10 penjuru dan bergabung dengan Pangu Si untuk melukai penguasa jiwa iblis dengan parah. Jutaan tahun kemudian, 100 Kaisar telah menerobos ke alam Pangu, dan 100 Kaisar Agung telah bergabung. Seberapa mengerikankah itu? Pertempuran 100 Kaisar hampir menghancurkan seluruh alam Pangu dan banyak sekali pembudidaya yang tewas karenanya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Sekarang setelah 100 Kaisar telah menjadi 100 yang tertinggi, alam Pangu akan hancur total jika perang pecah. Tingkat ketujuh dari Ruang Dimensi. 100 Kaisar telah dibangkitkan, dan mereka semua telah menerobos ke alam Pangu. Feng Wuchen sedang terburu-buru untuk menerobos ke alam Kaisar Agung Kuno, dan tampaknya dia menggunakan kekuatan misteriusnya untuk membantu 100 Kaisar menerobos. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Bayangan hitam itu terkejut. Aku akan pergi melihatnya. Mereka semua seniorku, lho. Paragon Yinglong tertawa gembira sebelum menghilang. Pada saat yang sama. 100 Kaisar legendaris. Tidak salah lagi, mereka semua telah berhasil menembus alam Pangu. Kaisar Yuan Shi? Tidak, Rimeval Supreme dan yang lainnya semuanya telah dibangkitkan. Para ahli dari surga tingkat 33 hingga 35 terkejut, dan mereka segera bergegas ke surga tingkat 36. Kebangkitan 100 Kaisar pastinya merupakan hal yang paling menggemparkan dalam sejarah alam Pangu. Aku telah menunggu kalian semua untuk dibangkitkan. Pangu Shi tersenyum gembira, dan dia merasa lega. Senior Pangu Shi, 100 dewa tertinggi menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Lagi pula, Pangu Shi adalah keturunan Pangu Purba, dan senioritasnya lebih tinggi daripada 100 Kaisar, jadi mereka tentu saja harus tunduk. Pangu Shi menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Demon Soul Sovereign lebih kuat dari sebelumnya, jangan meremehkannya. Pangu Shi tahu betapa mengerikannya kekuatan Demon Soul Sovereign. Jutaan tahun kemudian, aku tidak menyangka bahwa selain leluhur Suan San dan Ying Long, akan ada seseorang yang bisa melangkah ke alam tertinggi Purba. Kaisar Yuan Shi berkata dengan ringan dan melirik Sue Sha. Siapakah kamu? Tanya Kaisar Roh Pedang. Junior Sue Sha memberi salam kepada Tuan Purba dan semua Tuan Purba lainnya. Sue Sha menangkupkan tinjunya dengan sopan. Ini adalah bentuk penghormatannya kepada para seniornya. Jiwa monster tua, sudah jutaan tahun berlalu. Kau semakin kuat dan kuat. Kau hanya setengah langkah lagi dari puncak alam kuno tertinggi. Kaisar Roh Beladiri berkata dengan dingin, menatap jiwa monster tua. Fu Tianjun sudah meninggal. Aku tidak bisa merasakan kehadiran jiwanya. Kaisar Peerless tersenyum tipis saat dia melihat keempat tetua istana dewa berdaulat. Guru, Fu Tianjun telah dibunuh oleh murid ini dengan menggunakan leluhur kekuatan jiwa, kata Feng Wu Chen dengan hormat. Begitu, Kaisar Peerless mengangguk. Old Demon Soul, dalam pertempuran saat itu, seratus kaisar terbunuh olehmu. Sekarang setelah kami terlahir kembali, kami harus melawanmu sampai mati. Tai Prime berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Demon Soul Prime. Saya telah menunggu hari ini selama jutaan tahun. Jiwa Iblis Tua. Ayo bertarung. Kaisar Iblis meraung dengan marah. Kekuatan ilahi garis keturunannya yang mengerikan meledak tanpa henti. Seratus kaisar melepaskan kekuatan ilahi penghancur mereka. Aura pembunuh mereka melahap udara di 36 surga. Seluruh dunia pangu berada dalam kondisi runtuh. Gunung-gunung abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Setiap surga berada di ambang kehancuran. Kemarahan yang dikumpulkan seratus kaisar selama jutaan tahun tidak terbayangkan. Junior Yinglong memberikan penghormatannya kepada para Supremis. Suara hormat dari Supremisi Yinglong terdengar. Tak lama kemudian, dia muncul dan menangkupkan tinjunya ke arah seratus Supremis dan membungkuh. Yinglong, kau benar-benar hebat. Sepertinya kau telah menembus alam kuno tertinggi. Kaisar Roh Pedang tersenyum. Sayang sekali garis keturunanmu tidak kuat. Kaisar Iblis melirik Yinglong. Primaeval Origen tersenyum tipis, kau tidak jauh lebih lemah dari kami orang-orang tua karena kau mampu menerobos ke alam pangu. Yinglong tersenyum penuh hormat, bagaimana junior ini bisa dibandingkan dengan Supremis. Para dewa tertinggi sudah memenuhi syarat untuk menerobos ke alam pangu jutaan tahun yang lalu. Yinglong, kita akan bicara setelah pertempuran ini. Kau tidak perlu ikut campur. Ini urusan seratus kaisar, kata Primaeval Origen. Ya, Yinglong menjawab dengan hormat. Dia kemudian mundur ke sisi Feng Wuchen. Feng Wuchen, beritahu kami pendapatmu. Yinglong menatap Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen melirik Yinglong dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, itu artinya kamu tidak percaya diri. Sebenarnya, kamu sudah punya jawabannya di hatimu, bisik Yinglong. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia memang punya jawabannya. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk menyegel Demon Soul Supremis. Hantu tua jiwa iblis, ayo bertarung, teriak Marsial Soul Supremis. Seratus agung. Demon Soul Supremis tersenyum, di mataku, kalian tetaplah semut. Aku bisa membunuh kalian jutaan tahun yang lalu. Aku masih bisa membunuh kalian jutaan tahun kemudian. Meskipun seratus kaisar telah menerobos ke alam pangu, Demon Soul Supremis tidak takut. Karena dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan seratus Supreme. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Demon Soul Supremis melepaskan energi ilahi Yuan Spirit miliknya. Energi itu sangat ganas dan mendominasi, Menekan seratus Supremis dengan kejam. Penekanan energi ilahi. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Hantu tua jiwa iblis, Kita berhasil menerobos ke alam pangu Hanya karena energi misterius Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuat energi ilahimu, Kau tidak akan mampu menekan kami. Kaisar Yuan Shi mencibir. Kultifasiku memang meningkat pesat. Aku sudah tidak bertarung selama jutaan tahun. Ayo kita berlatih. Semangat bertarung Marsial Soul Supremis melonjak. Seratus orang tertinggi siap bertempur. Tuan, tetaplah di sini. Feng Wuchen buru-buru mengirim pesan. Murid, ada apa? Tanya Soverein Peerless. Tuan, aku akan mengajarimu cara memurnikan sesuatu. Feng Wuchen berbisik di telinga kaisar tanpa tanding. Dengan pangusi sebagai pemimpinnya, Seratus Supremis melesat maju bersamaan. Masing-masing dari mereka sangat ganas dan mendominasi. Hantu tua jiwa iblis, Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Teriak kaisar jiwa pedang dengan marah. Huff, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu. Kata Demon Soul Supremis dengan galak. Dia tidak mau kalah. Demon Soul Supremis tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi Seratus Supremis. Pertempuran besar akan segera terjadi. Saat Seratus Maha Tertinggi saling bertarung, para ahli lainnya semuanya mundur. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Seratus Supremis melancarkan serangan-serangan ganas mereka. Dengan kerja sama Seratus Supremis, serangan-serangan mengerikan mereka menghujani Demon Soul Supremis bagaikan badai. Demon Soul Supremis bertarung melawan Seratus Supremis sendirian. Energi penghancur yang tak terbayangkan menyapu dengan aura mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Itu benar-benar kiamat dunia. 3.803 Begitu pertempuran pecah, batas kuat langit ke-36 dan langit ke-35 runtuh seketika. Jian Chou, pelindung Kuang Feng, Ye Ling Tian, pelindung Feng Tianmo, pemimpin klan Kaisar Kerawang, perintahkan mereka untuk segera mengungsi ke surga ke-35. Feng Wuchen segera memberi perintah. Baik, Tuan. Jawab kelima orang itu dengan hormat dan segera memerintahkan evakuasi. Suamiku, bagaimana denganmu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan khawatir, istriku. Aku akan baik-baik saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen memiliki binatang api suan caotik di tubuhnya, jadi dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Binatang api suan caotik, bertarunglah dengan avatar roh primordialku. Aku perlu mengkonsolidasikan alam Kaisar Agung Kunoku sesegera mungkin. Feng Wuchen segera mengirim pesan kepada binatang api suan caotik. Puluhan avatar roh primordial telah terbentuk, meletus dengan kekuatan yang sangat mendominasi dan mengerikan. Feng Wuchen, apakah kamu gila? Kultifasimu meningkat begitu cepat. Bahkan jika kau bisa menembus alam pangu, itu akan sangat memengaruhi kenaikanmu ke alam caotik. Sejujurnya, bahkan jika jiwa monster tua mencapai puncak alam pangu, dia tidak bisa naik ke alam caotik. Jika kamu tidak membantu, apakah aku punya pilihan? Feng Wuchen bertanya sebagai balasan. Raja Angkasa, bantu pasukan surga ke-36 untuk bergerak ke surga ke-35. Feng Wuchen segera berteriak kepada Raja Angkasa. Oke, Raja Angkasa segera menggunakan kekuatan ilahi angkasanya. Para ahli yang baru saja tiba dari surga lainnya begitu ketakutan sehingga mereka segera mengungsi. Di Wuyun dan Kaisar Tianzong segera kembali ke Istana Ilahi Gudi dan memimpin yang lainnya untuk mengungsi. Para ahli dari Istana Dewa Tertinggi dan Istana Dewa Pangu dievakuasi ke ruang dimensi. Surga ke-36 telah menjadi medan perang. Kekuatan penghancur dari 100 Supremes dan Monster Soul pasti akan menyebar ke setiap sudut surga ke-36. Semua orang dan binatang yang tersisa pasti akan hancur. Apakah kepala Feng Wuchen ditendang oleh seekor keledai? Pada saat ini, dia masih peduli dengan kekuatan surga ke-36. Yao Zhan memandang Feng Wuchen seolah-olah dia orang bodoh. Yang Mulia Yinglong, buatlah penghalang untuk menghentikan kekuatan mereka. Feng Wuchen segera mengirimkan pesan mental kepada Yang Mulia Yinglong. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kekuatan mereka mencapai lapisan surgawi ke-35. Paragon Rindragon menjawab melalui transmisi suara, lalu segera melesat ke penghalang yang hancur di lapisan surgawi ke-36. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan lama. Kata Supreme Winged Dragon dalam hati. Namun, dia tidak ragu sedikitpun. Ayah! Supreme Yinglong menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan kekuatan penuhnya, mengaktifkan artefak Dewa Pangu yang kuat. Kemudian, dia meraung, pesona Yinglong. Membuka. Sebuah penghalang energi emas besar langsung menutup jalan menuju lapisan surga ke-35. Berdengung. Begitu penghalang itu terbentuk, ia langsung diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Awalnya, hal itu bukan masalah besar, tetapi saat penghalang itu mampu menahan kekuatan yang mengerikan, gelombang demi gelombang hantaman pun runtuh. Paragon Yinglong segera merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya, dan retakan besar mulai muncul di permukaan penghalang. Ini buruk. Aku khawatir penguasa Yinglong tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tetua Suangang dan yang lainnya yang telah mundur ke lapisan langit ke-35 berteriak dengan waspada. Kunpeng berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tertinggi Yinglong tidak dapat bertahan sama sekali. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo serang bersama. Kilin darah meraung dan segera melesat mendekat. Kaisar Yejun, Tetua Suangang, enam binatang buas kuno, dan Kaisar Agung lainnya semuanya melancarkan gerakan. Semuanya, mari kita bantu bersama. Ling Siaw-Siaw berteriak dan memimpin dalam bergegas mendekat. Para ahli dari Jiwanaga, Paviliun Dewa Kuno, Kuil Alkimya Kuno, dan Paviliun Pil Ilahi semuanya melancarkan gerakan. Semua Dewa Kuno bergelar di Lembah Bunga Segudang, Serang. Perintah Ratu Bunga Segudang. Kaisar Klan Raja Kera, Dengarkan. Semuanya, Serang dengan seluruh kekuatan kalian. Perintah pemimpin Klan Raja Kera Kaisar. Kuil Gudi, Dengarkan. Semua Dewa Kuno bergelar dan di atasnya, Serang. Perintah di Wuyun. Kuil Bayangan Langit, Dengarkan. Semua Dewa Kuno bergelar dan di atasnya, Dukung Yinglong tertinggi. Perintah Bai Chi. Satu demi satu, Pasukan Utama memberikan perintah. Ini menyangkut hidup dan mati mereka. Mereka harus membantu Supreme Yinglong mempertahankan penghalang itu dengan segenap kekuatan mereka. Penatua kedua, Haruskah kita bergabung? Tanya Su Yang Tian. Sembuhkanlah. Tetua Sui Han berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka semua terluka parah. Sekarang mereka punya kesempatan, mereka harus pulih secepatnya. Sue Sa, Dendam di antara kita. Kita akan selesaikan nanti. Penghalang 36 surga telah hancur. Jika kita tidak dapat menghentikan kekuatan mereka, semua orang di kuil pangu akan mati. Leluhur Suan Zhan berteriak dengan marah. Sue Sa mengerutkan kening, tetapi dia berhenti menyerang. Leluhur Suan Zhan menghela napas lega. Dia segera muncul di belakang Supreme Yinglong dan menyuntikkan energi ke dalam tubuhnya. Kekuatan Supreme Yinglong sendiri tidak akan mampu bertahan lama. Bahkan dengan bantuan para ahli dari pasukan utama, mereka terlalu lemah dan tidak dapat membantu banyak. Dengan bantuan leluhur Suan Zhan, penghalang tersebut setidaknya akan lebih kuat dan bertahan lebih lama dengan ahli alam pangu lainnya. Kepala Istana, haruskah kita bergabung? Tanya Kaisar Tian Yong. Mari kita saksikan pertarungannya, jawab Sue Sa dingin. Di 36 surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Seratus Supremes mengepung Dimensol dan melancarkan serangan dahsyat. Kecepatan mereka sangat cepat, dan masing-masing dari mereka menunjukkan kemampuan mereka. Itu adalah tabrakan langsung dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang meletus dari setiap tabrakan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Seratus Supremes adalah kelompok pertama ahli puncak sejak tercipiannya dunia. Mereka adalah eksistensi yang telah mencapai puncak jalur bela diri. Baik dengan tinjunya, kaki, maupun teknik pangu, mereka dapat mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Saat itu, dengan kekuatan Kaisar Agung dari sepuluh arah, mereka mampu melukai jiwa iblis alam pangu dengan parah. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mengerikan dari seratus dewa tertinggi. Para Kaisar Agung sepuluh penjuru hanyalah semut di hadapan mereka. Kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang 36 surga dengan kejam. Di mana-mana di 36 langit, gunung-gunung dan istana-istana abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Semuanya dalam keadaan hancur dan dapat dihancurkan kapan saja. Pemandangan itu mengejutkan. Akan tetapi, semua ini hanyalah pertarungan pemanasan antara seratus dewa tertinggi dan jiwa iblis. Kaisar Yuan Shi, apakah Anda sudah cukup pemanasan? Jiwa iblis tampak sangat tenang menghadapi serangan ganas dari seratus supremes. Ia bahkan mencibir. Old Dimensol, aku belum melihatmu selama beberapa juta tahun. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. Kau benar-benar dapat menahan serangan gabungan dari seratus supremes, kata Primeval Lord dengan galak. Aku baru saja mengatakan bahwa aku bisa membunuhmu beberapa juta tahun yang lalu. Aku masih bisa membunuhmu beberapa juta tahun kemudian. Dimensol supremes mencibir dengan tenang. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan segala yang kita miliki. Teriak kaisar jiwa pedang dengan marah. Niat pedangnya yang kuat langsung memenuhi 36 langit. Pedang bangga membunuh dewa. Sepuluh kali, kaisar jiwa pedang berteriak dengan marah. Niat pedang penghancur yang tak terbayangkan berkumpul dengan gila-gilaan. Dimensol supremes berkata dengan heran, Oh, sepuluh kali, saya tidak mengalaminya saat itu. Teknik pangu kuno, penghancur dunia purba. Teriak kaisar Yuan Shi dengan marah. Leluhur segala api, bakar surga. Teriak kaisar api sunyi dengan marah. Teknik pangu kuno, Moluo membantai semua kehidupan. Kaisar Moluo mengerahkan seluruh kekuatannya. 3804 Leluhur roh angin, pemusnahan roh angin. Leluhur roh es, ice cell untuk segala usia. Leluhur roh guntur, guntur mengguncang sembilan langit. Teknik pangu kuno, samsara ungu dan hijau. Teknik pangu kuno, dewa hantu yang menghancurkan bumi. Seratus dewa tertinggi meraung satu demi satu saat mereka melakukan berbagai teknik pangu kuno yang kuat. Seratus dewa tertinggi melancarkan teknik pangu, dan seratus kekuatan penghancur menyebar dengan liar. Kekuatannya tak terlukiskan. Wus, wus, wus. Berdengung. Ratusan kekuatan yang tak terukur itu melesat ke arah Dimensol Primae tanpa ampun. Kekosongan yang runtuh dari 36 tingkat surga telah retak. 36 tingkat surga yang gelap seluruhnya ditutupi oleh berbagai kekuatan berwarna. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Ini pastinya adalah pemandangan paling mengerikan sepanjang sejarah dunia pangu. Seratus supremes melakukan teknik pangu. Aku bertanya-tanya apakah kekuatan penghancur yang tak terbayangkan ini dapat melukai Dimensol Primae. Feng Wuchen mengerutkan kening. Meskipun dia kagum dengan kekuatan seratus supremes, dia juga khawatir mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dimensol Primae. Mereka memang seratus kaisar. Di seluruh dunia pangu, mereka mungkin satu-satunya yang bisa melawan Dimensol Primae. Kaisar Tian Yong berkata dengan kaget. Meskipun dia hanya menonton pertempuran, jantungnya berdebar kencang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu telah menyebar ke ruang dimensi. Tetua kedua berkata dengan kaget, wajahnya pucat. Tidak peduli seberapa kuat seratus kaisar itu, mereka tetap tidak berdaya di hadapan Dimensol Primae. Mereka akan mati lagi jika mereka dibangkitkan. Su Yang Tian mencibir. Tetua Sui Han mencibir, kekuatan Dimensol Primae bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seratus kaisar. Sejujurnya, seratus Supremes itu kuat, tetapi jarak antara mereka dan kakekku terlalu besar. Yao Zhan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak optimis tentang seratus Supremes. Mereka penuh percaya diri dengan kekuatan Dimensol Primae. Dimensol Primae mampu melawan seratus Supremes sendirian. Ini sudah sangat mengesankan. Dia jelas merupakan eksistensi legendaris di dunia pangu. Dia jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Seratus Supremes sangat kuat. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin dapat menekan Dimensol Primae. Di masa lalu, mereka mampu melukai Dimensol Primae dengan parah. Mungkin kali ini bukan hal yang mustahil. Sue Sa sedikit mengernyit. Menghadapi teknik pangu yang mengerikan dari seratus Supremes, ekspresi Supremesi Dimensol tidak berubah sama sekali. Hanya itu saja yang kamu punya. Hanya manifestasi niat pedang dari kaisar jiwa pedang yang memiliki kekuatan. Kekuatan serangan sepuluh kali lipat memang tidak sederhana, tetapi tetap saja tidak bisa melakukan apapun padaku. Dimensol Supremesi tersenyum tipis saat kekuatan ilahi Yuan Spirit meletus dari tubuhnya. Kekuatan Dewa dan Aura lebih dari seratus Dewa tertinggi sembilan surga melonjak keluar secara terus-menerus. Kekuatan yang mengerikan. Penguasa purba tertinggi mengerutkan kening. Pedang kebanggaan pembunuh Dewa milikku sepuluh kali lebih kuat dari orang tua ini. Kaisar roh pedang terkejut. Kaisar jiwa pedang telah memadatkan sepuluh kali lipat niat pedangnya untuk menguji kekuatan penguasa jiwa iblis. Namun, dia tidak menyangka penguasa jiwa iblis lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah ini kekuatan jiwa iblis tua? Sungguh dahsyat, kata kaisar iblis kaisar agung dengan garang, wajahnya sangat ganas, aura pembunuhnya meluap ke langit. Kaisar jiwa bela diri mengerutkan kening dan berkata dengan serius, monster tua ini hanya setengah langkah lagi dari puncak alam pangu. Ini bukan kekuatan aslinya. Tidak masuk akal, berani sekali orang tua ini meremehkan kita. Sang penguasa purba tertinggi murka. Pangu si, apakah kamu tidak akan melakukan apapun? Dimensol Supremisi melirik pangu si dan membentuk segel dengan satu tangan, mengumpulkan kekuatan dewa yang mendominasi dan menakutkan. Pangu si mengabaikannya dan sedang mempersiapkan susunan penyegel. Seni pangu kuno, yin yang universe. Dimensol Supremisi berteriak dingin ketika kekuatan penghancur meledak dan menyapu ke segala arah untuk menghadapi seni pangu dari 109 dewa surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kemanapun kekuatan penghancur dari dimensol Supremisi lewat, ia bertabrakan dengan seni pangu dari 109 dewa tertinggi surga. Ledakan memekakkan telinga terdengar satu demi satu saat riak energi yang tak terbayangkan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya tanpa ampun menghancurkan 36 surga. Ruang dimensi juga bergetar hebat. Dalam sekejap mata, seni pangu milik 109 dewa tertinggi surga dihancurkan oleh kekuatan dewa supremasi jiwa iblis. Bahkan pedang kebanggaan pembunuh dewa sepuluh kali lipat milik kaisar jiwa pedang hanya bertahan selama beberapa detik sebelum dihancurkan. 109 dewa tertinggi surga dipukul mundur oleh kekuatan dewa penghancur pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Feng Wuchen, Sue Sa, dan yang lainnya terkejut tak terlukiskan kata-kata. Dimensol Supremisi dengan mudah menghancurkan seni pangu milik 109 dewa tertinggi surga. Seberapa mengerikankah itu? Riak energi yang sangat merusak menyebar ke setiap sudut 36 langit dalam sekejap mata. Ying Long, leluhur tua Suan San, dan yang lainnya yang mendukung penghalang dengan sekuat tenaga merasakan dampaknya meningkat beberapa kali lipat. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Kekuatan dewa Yuan Ling benar-benar mengerikan. Kekuatan itu langsung menembus kekuatan dewaku. Marsial Sol Supremisi terkejut. Dimensol Supremisi, kekuatanmu memang mengerikan. Kau dengan mudah menghancurkan serangan dari 109 dewa tertinggi surga. Kata Primeval Supremisi dingin. Mata tuanya menyipit dan menjadi lebih ganas. Dimensol Supremisi mencibir, kau tidak bisa bertahan saat aku menggunakan sedikit kekuatan sejatiku. Wuih! Telapak pembunuh dewa purba. Kaisar Yuan Shi tiba-tiba melintas di atas Dimensol Supremisi. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Serangan itu sangat ganas, dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Primeval Supremisi, dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa melukai sehelai pun rambutku. Dimensol Supremisi mencibir dan dengan santai menghantamkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan suara keras. Energi penghancurnya menyapu tanpa ampun. Primeval Supremisi terlempar dengan paksa. Suara mendesing. Suara mendesing. 109 dewa surga menyerbu dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Ledakan. 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 Dimensol Supremisi tiba-tiba menyerang. Kecepatannya sangat mengerikan. 109 dewa tertinggi surga terlempar satu demi satu. Dalam pertarungan satu lawan satu, tak seorang pun dapat menandingi kekuatan Dimensol Supremisi. Dalam waktu kurang dari satu menit, 109 surga tertinggi semuanya terlempar. Baik itu kekuatan maupun kecepatan, dia menghancurkan 109 surga tertinggi. Melihat pemandangan ini, para penonton semuanya tercengang. Bagaimana? Apakah kamu masih berpikir kamu bisa bersaing denganku sekarang? Di mataku, kalian semua benar-benar semut. Dimensol Supremisi mencibir dengan bangga. Dimensol Supremisi, jangan terlalu sombong. Teriak Taiyi Supremisi dengan marah. Wajah tuanya sangat mengerikan. Dia tidak sabar untuk menelan Dimensol Supremisi hidup-hidup. Primeval Supremisi, gunakan segelnya. Feng Wuchen mengirimkan pesan telepati. Masih terlalu dini untuk menggunakan segel itu. Mari kita habiskan kekuatan Dimensol Supremisi terlebih dahulu. Jawab Primeval Supremisi. Suan Zen, aktifkan. Teriak Marsial Sol Supremisi. 109 Dewa Tertinggi segera muncul di belakang Suan Zen Supremisi. Memukul. Suan Zen Supremisi tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan ilahinya. Akhirnya, dia berteriak, Formasi Dewa Perang Kuno. Aktifkan. Formasi Langit Tertinggi. Aktifkan. Formasi Jiwa Angin Kuno. Aktifkan. 3805. Autark Suan Zen mengaktifkan tiga formasi berturut-turut. Kekuatan tempur 100 Supremis meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketiga formasi tersebut meningkatkan kecakapan tempur 100 Supremis. Saat Autark Suan Zen mengaktifkan tiga formasi, kekuatan pertempurannya bahkan lebih mengerikan daripada saat Feng Wu Chen mengaktifkannya. Bagaimanapun, formasi itu diciptakan oleh penguasa Suan Zen sendiri, dan tentu saja lebih kuat daripada formasi Feng Wu Chen. Kekuatan tempur dari 100 Supremis meningkat lebih dari dua kali lipat. Kehebatan pertempuran 100 Supremis telah meningkat. Sungguh formasi yang kuat, Sue Sa mengerutkan kening dalam-dalam. Kaisar Tian Yong berseru, kemampuan bertarung mereka telah meningkat pesat. Formasi itu dapat meningkatkan kecakapan bertarung para kultifator alam pangu. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya terkejut. Aku tidak percaya. Penguasa Suan Zen terlalu kuat. Kaisar Miriat Era dan yang lainnya tercengang. Seberapa mengerikankah saat kekuatan bertarung mereka meningkat dua kali lipat? Seperti yang diharapkan dari Autark Suan Zen, Feng Wu Chen berseru dalam hati. Bahkan dengan kekuatan tempur dua kali lipat, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Old Monster Soul. Begitu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, 100 Supremis tidak akan bisa melakukan apapun. Suara Chaos Mystical Fire Beast terdengar. Feng Wu Chen mempercayai kata-kata Chaos Mystical Fire Beast. Karena Chaos Mystical Fire Beast berkata demikian, sudah pasti mereka tidak akan dapat mengalahkan Autark Demon Soul. Tuan, Anda harus bergegas. Feng Wu Chen berkata dalam hatinya dan melirik Pangu Si di kejauhan. Kaisar tanpa tanding sedang memurnikan bola ilahi penentang surga untuk cincin ilahi Feng Wu Chen. Pangu Si sedang mempersiapkan formasi penyegelan. Autark Suan Zen, harus ku katakan bahwa tidak ada seorang pun di alam Pangu yang dapat melampauimu di bidang formasi. Saat itu, kau juga melawanku seperti ini, tetapi apa hasilnya? Autark Demon Soul melirik Autark Suan Zen dengan jijik. Autark Suan Zen mencibir pada penghinaan Autark Demon Soul, Old Monster Soul, aku tahu kau sangat kuat, dan ini bukanlah kekuatan penuhmu. Bagaimana jika peningkatannya 10 kali lipat? Peningkatan 10 kali lipat. Autark Demon Soul terkejut, wajah tuannya sedikit tercengang. Yao Zan tercengang. Apakah supremasi Suan Zen menggertak? Bagaimana bisa 10 kali lebih kuat? Peningkatan 10 kali lipat. Autark Rindragon dan Patriark Archan Ewar sama-sama tercengang. Peningkatan 10 kali lipat dalam formasi susunan. Feng Wuchen sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Apa yang dikatakan Maha Suan Zen? 10 kali. Sue Sadan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Apakah supremasi Suan Zen bercanda? Betapa mengerikannya kekuatan bertarung 100 ahli bela diri tertinggi jika ditingkatkan 10 kali lipat. Ha! Berdengung. Suan Zen Prime tiba-tiba berteriak, dan kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Selain itu, itu berada di atas kekuatan puncaknya, dan itu menyebabkan 36 surga berguncang hebat. Detik berikutnya, pemandangan mengerikan muncul. Tiba-tiba, 3 formasi yang diaktifkan oleh Suan Zen Prime melepaskan kekuatan yang mengerikan. Lebih jauh lagi, kekuatan formasi meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kemampuan bertarung dari 100 makhluk tertinggi juga melonjak tajam pada saat ini. Kehebatan pertempuran 100 seniman bela diri tertinggi telah meningkat. Astaga, dia sungguh sudah membaik. Mungkinkah Suan Zen Supreme mengatakan kebenaran. Ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan susunan itu hingga 10 kali lipat. Kemampuan bertarung dari 100 ahli bela diri tertinggi telah meningkat begitu cepat. Para pakar dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran berseru dengan mata terbelalak. Kekuatan formasi susunan telah meningkat 5 kali lipat dan dengan cepat meningkat hingga 6 kali lipat. Kekuatan bertarung dari 100 ahli bela diri tertinggi juga meningkat pesat. Kekuatan itu semakin menakutkan, dan kekuatan itu telah mencapai 3 kali lipat kekuatan bertarung. Saat Suan Zen Supreme meningkatkan kekuatan formasi susunannya 10 kali lipat, kecakapan bertarung dari 100 seniman bela diri tertinggi telah meningkat 6 kali lipat. Peningkatan 3 formasi itu tidak meningkatkan kekuatan tempur 100 ahli bela diri tertinggi sebanyak 10 kali lipat. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang ketika kultivasinya telah mencapai alam pangu. 6 kali sudah merupakan batas formasi susunan 10 kali lipat. 6 kali lipat kekuatan pertempuran. Merasakan kekuatan dahsyat dari 100 pendekar bela diri tertinggi, para jagoan dari berbagai pasukan besar yang menyaksikan pertempuran itu semuanya ketakutan. 6 kali kehebatan pertempuran benar-benar menakutkan bagi 100 seniman bela diri tertinggi. Jiwa Iblis Tua, singkirkan dulu tatapan meremehkanmu. Suan Zen Supreme mencibir. Jiwa Iblis Tua, formasi susunan Suan Zen telah meningkatkan kecakapan tempur kita sebanyak 6 kali lipat. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Primeval beginning Supreme berkata dengan dingin. Dia telah melepaskan semua kecakapan tempurnya sebanyak 6 kali lipat. Jiwa Iblis Tua, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam pertempuran berikutnya, kita akan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Marsial Sol Supreme mencibir dengan ganas. Wajah Tua Jiwa Iblis Purba berubah muram. Kecakapan bertarung dari 100 seniman bela diri tertinggi telah meningkat 6 kali lipat. Itu sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa meremehkannya. Berdengung-berdengung. Bas, 100 seniman bela diri tertinggi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah 6 kali lipat kekuatan tempur dari kekuatan tempur aslinya. Aura yang terpancar dari masing-masing seniman bela diri tertinggi telah mencapai tingkat puncak. Jiwa Iblis Tua, dalam pertempuran hari ini, kau yang mati atau kami yang mati? Teriak Primal Begining Supreme dengan marah. Dia segera mengeluarkan artefak pangu bintang 9 dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Berdengung-berdengung. 100 ahli bela diri tertinggi mengeluarkan artefak pangu bintang 9 mereka yang kuat. Kekuatan penghancur yang tak terukur dengan ganas menyerang 36 tingkat surga. 6 kali kekuatan tempur memang tidak mudah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh kalian semua. Primeval Dimensol Supreme mengerutkan kening dan wajah tuannya berubah muram. Rupanya, kekuatan bertarung dari 100 seniman bela diri tertinggi telah meningkat 6 kali lipat, yang membuat jiwa Iblis Purba tertinggi merasa terancam. Kalau begitu, datanglah, teriak kaisar jiwa pedang dengan marah. Berdengung-berdengung. Mata Primeval Dimensol Supreme bersinar dengan niat membunuh. Kekuatan ilahi Yuan spiritnya yang melonjak dan luas dilepaskan. Di antara cahaya ungu yang menyilaukan, pusaran energi besar terbentuk. Kekuatan Primeval Dimensol Supreme telah mencapai puncak. Itu jauh lebih mengerikan daripada salah satu dari 100 seniman bela diri tertinggi. Selama jutaan tahun, hanya 100 kaisar bela diri tertinggi yang bisa membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Kata jiwa Iblis Purba tertinggi dengan dingin. Aura mengerikannya mulai meletus. Primeval Dimensol Supreme mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang pangu berwarna merah darah muncul. Dengan satu pikiran, armor sembilan bintang pangu diaktifkan. Kekuatan tempur jiwa Iblis Purba tertinggi semakin ditingkatkan. Akan jadi mimpi burukmu untuk menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Kata Primeval Dimensol Supreme dengan galak. Ia mengarahkan pedang merah darah di tangannya ke kehampaan. Old Dimensol, ku harap kau masih bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu nanti. Kami akan membunuhmu dengan segala cara. Primeval Dimensol Supreme mencibir. Seni penentang surga purba. Tebasan surga purba. Sepuluh kali. Primeval Dimensol Supreme meraung dengan marah. Dia dengan gila mengumpulkan kekuatan ilahinya yang mengerikan. Pemusnahan jiwa Moluo. Sepuluh kali. Moluo Supreme meraung dengan marah. Pedang pembakar surga teratai hijau. Sepuluh kali. Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Sepuluh kali. Binatang buas tak terbatas bergetar. Sepuluh kali. Kecemerlangan cahaya ilahi. Sepuluh kali. Seratus ahli bela diri tertinggi berturut-turut menunjukkan kartu truf mereka yang paling mengerikan. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan sepuluh kali lipat. Tiga ribu delapan ratus enam. Sepuluh kali lipat kekuatan teknik pangu. Bahkan seratus supremes pun bisa melakukannya. Kekuatan sepuluh kali lipat. Tatapan dimensol Soverein menyapu ke seratus makhluk tertinggi. Dia sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Seratus supremes dapat mengumpulkan kekuatan sepuluh kali lipat. Mata suesa dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sepuluh kali lipat kekuatan teknik pangu. Seratus supremes bisa melakukannya. Yao Feng, Yao Zhan, dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Sepuluh kali lipat kekuatan teknik pangu. Supreme Yinglong, leluhur Xuan Zhan, dan yang lainnya tercengang. Mereka bisa mengumpulkan kekuatan sepuluh kali lipat. Pangu si juga tercengang. Oh, mereka memiliki kartu truf yang sangat kuat. Kata binatang api misterius yang kacau dengan heran. Sepuluh kali lipat kekuatannya. Kekuatan teknik pangu meningkat pesat. Sungguh kuat. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan, dan matanya membelalak. Jiwa Naga, pavilion dewa kuno, dan para ahli lainnya, termasuk kaisar sepuluh penjuru, semuanya dikejutkan oleh kekuatan penghancur tersebut. Tak seorang pun pernah melihat kekuatan teknik pangu sepuluh kali lipat. Itu adalah pertama kalinya semua orang melihatnya. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, penghalang yang kuat itu sudah penuh dengan retakan dan bisa runtuh kapan saja. Penghalangku tidak akan mampu menahan peningkatan kekuatan sepuluh kali lipat. Kita tidak bisa menghentikannya dengan kekuatan kita. Yang mulia Yinglong, leluhur Suan San, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Teknik pangu dari seratus tertinggi telah meningkat sepuluh kali lipat, dan penghalangnya telah mencapai batasnya. Terlebih lagi, ini adalah kekuatan terkuat yang dimiliki oleh Supreme Yinglong dan leluhur Suan San. Begitu penghalang itu ditembus, akibatnya tidak akan terbayangkan. Feng Wuchen, kekuatan kita tidak mampu menahan penghalang itu. Pikirkanlah cara. Leluhur Suan San berteriak dengan cemas. Kaisar Angkasa, kumpulkan kekuatan serangan perpindahan spasial. Feng Wuchen buru-buru mengirim pesan kepada Kaisar Angkasa. Oke, Kaisar Angkasa segera melesat pergi. Mengumpulkan kekuatan teknik pangu untuk mentransfer seratus supremes semudah membalikkan telapak tangan untuk Kaisar luar angkasa. Jiwa hantu iblis tua, aku bukan satu-satunya yang bisa memadatkan kekuatan sepuluh kali lipat. Seni pangu telah dipersiapkan untukmu. Kata roh pedang paragon dengan dingin saat aura pembunuhnya melonjak. Seni pangu yang dilakukan oleh seratus makhluk tertinggi sepuluh kali lebih kuat. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Demon Sol Supreme mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan ini. Ini benar-benar mengejutkan. Demon Sol Supremisi mungkin tidak peduli dengan satu atau dua pangu arts yang sepuluh kali lebih kuat dari biasanya. Akan tetapi, jika seratus makhluk tertinggi dapat memadatkan sepuluh kali kekuatan teknik pangu, ceritanya akan berbeda. Tidak mengherankan bahwa seratus dewa tertinggi itu begitu percaya diri sehingga mereka tidak menunjukkan rasa takut bahkan saat menghadapi dewa iblis tertinggi yang hampir mencapai puncak alam pangu. Ternyata dia memiliki kartu truf yang mengerikan. Peningkatan sepuluh kali lipat itu tidak merujuk pada kecakapan bertarung seratus makhluk tertinggi, tetapi pada peningkatan sepuluh kali lipat dalam teknik pangu. Jiwa monster tua, ayo bertarung sampai mati. Teriak dewa asal mula dengan marah. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan mantra pangu yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Besiaplah untuk mati. Kaisar iblis berdaulat meraum dengan marah, sebelum melambaikan tangannya. Dewa asal teyi berteriak dengan marah, rasakan peningkatan kekuatan mantra pangu kami hingga sepuluh kali lipat. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Seratus makhluk tertinggi berteriak satu demi satu, dan peningkatan kekuatan mantra pangu sepuluh kali lipat menghantam jiwa iblis tertinggi tanpa ampun dengan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Saat seratus makhluk tertinggi menyerang, ruang runtuh di tiga puluh enam tingkat surga langsung dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertahanan terakhir untuk melindungi tiga puluh enam tingkat surga. Begitu runtuh, tiga puluh enam tingkat surga akan hancur total. Berdengung, berdengung. Ruang dimensi juga mulai berguncang hebat, terutama tingkat pertama dan kedua, yang hampir runtuh. Bahkan tingkat ketujuh ruang angkasa mulai runtuh pada saat ini. Para ahli dari kuil utama tertinggi dan kuil pangu, termasuk Yao Feng dan Sue Sa, semuanya sangat terkejut. Bisakah kakek menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Yao Feng terkejut sekaligus khawatir. Bagaimanapun, itu adalah peningkatan sepuluh kali lipat kekuatan mantra pangu dari seratus makhluk tertinggi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau memenuhi syarat untuk aku gunakan kekuatan penuku. Wajah Supreme Dimensol Supreme tampak serius, dan dia mulai melepaskan kekuatan ilah hero aslinya. Dia bahkan mengeluarkan armor pangu bintang sembilan dan artefak pangu bintang sembilan. Berdengung, berdengung. Kekuatan tempur yang paling mengerikan di dunia pangu dilepaskan, dan aura yang sangat kuat langsung menyebar ke seluruh 36 tingkat surga dan ruang dimensi tingkat ketujuh. Kekuatan tempurnya yang mengerikan jauh melampaui seratus makhluk tertinggi. Tidak ada satupun dari seratus makhluk tertinggi yang dapat menandingi jiwa iblis tertinggi. Aura penghancur yang tak terlukiskan membuat seseorang merasakan keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Jiwa iblis tertinggi Jiwa iblis tertinggi tidak berani meremehkan peningkatan kekuatan mantra pangu sepuluh kali lipat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Supreme Dimensol Supreme? Sueza mengerutkan kening, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Ini di luar imajinasiku. Leluhur Suan Zan sangat ketakutan. Monster tua ini benar-benar kuat. Kaisar Waktu juga ketakutan. Dia akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen ingin tahu seberapa kuat jiwa iblis tertinggi itu. Jiwa iblis tua, mari kita lihat apakah kekuatanmu lebih kuat atau apakah seratus makhluk tertinggi lebih kuat. Jiwa iblis tertinggi meraung dengan gila, dan semua kekuatan di tubuhnya dilepaskan. Mantra pangu kuno, telapak tangan pembelah langit pangu. Jiwa iblis tertinggi mata Supreme memancarkan niat membunuh, dan dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan penghancur dilepaskan. Jiwa iblis tertinggi menyerang dengan telapak tangannya yang berukuran ratusan ribu kaki. Itu bahkan lebih kuat daripada mantra pangu dari seratus makhluk tertinggi. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Supreme Prime Beginning, Supreme Demon Soul Supreme, dan para ahli lainnya adalah yang pertama menyerang. Peningkatan kekuatan pangu Enchantation sepuluh kali lipat membombardir telapak energi Supreme Demon Soul Supreme. Ledakan yang memekakan telinga bergema melalui 36 tingkat surga, dan kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu dengan liar. Penguasa langit purba dan para ahli lainnya terluka pada bentrokan pertama. Namun mereka masih saja melawan dengan putus asa. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Peningkatan kekuatan mantra pangu sepuluh kali lipat dilepaskan oleh seratus makhluk tertinggi satu demi satu, dan riak energi yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan. Meskipun Supreme Demon Soul Supreme telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, wajah lamanya masih sedikit terdistorsi. Ketika gelombang ke-60 mantra pangu dilepaskan, jiwa iblis tertinggi mulai berdarah, dan wajah tuanya berubah pucat. Jiwa iblis tertinggi telah terluka. Jiwa iblis tertinggi terluka. Peningkatan kekuatan mantra pangu sepuluh kali lipat memang mengerikan. Feng Wuchen langsung melihat harapan. Kakek, ekspresi Demon Soul Supreme berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Demon Soul Supreme, keempat tetua, dan yang lainnya terkejut. Jiwa iblis tertinggi terluka. Kesempatan kita ada di sini. Leluhur Suansan, kaisar luar angkasa, dan para makhluk tertinggi lainnya berteriak. 3807. Demon Soul Prime terluka. Sueza terkejut ketika melihat darah mengalir keluar dari mulut Demon Soul Prime. Makhluk terkuat di dunia pangu terluka. Bahkan ketika Demon Soul Soverein memanggil armor tempurnya, armor itu masih bisa melukainya. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan ini. Demon Soul Prime, bagaimana rasanya? Kami bisa melukai mu jutaan tahun yang lalu, dan kami masih bisa melukai mu jutaan tahun kemudian. Primeval Lord mencibir. Demon Soul Prime, ini hanya 60 serangan. Kau tidak tahan lagi, kata Marsial Soul Prime dengan galak. Haha, jiwa iblis perdana, ambillah teknik pangu sepuluh kali lipat milikku. Demon Soul Prime tertawa terbahak-bahak saat kekuatan mengerikan dari teknik pangu meledak. Kekuatan mengerikan teknik pangu terus menumpuk, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Telapak energi Demon Soul Supremacy sudah penuh dengan retakan dan tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Ini keterlaluan. Aku tidak menyangka mereka memiliki jurus sekuat itu. Kata Demon Soul Prime dengan marah. Ia merasa tidak tahan lagi. Engah. Ketika teknik pangu sepuluh kali lipat dari seratus penguasa purba ditumpuk bersama, kekuatan penghancur menyebabkan jiwa iblis utama memuntahkan darah. Telapak tangan energi besar juga mulai hancur. Seperti yang diharapkan dari seratus penguasa purba. Mereka bisa melukaiku. Teknik pangu sepuluh kali lipat benar-benar tidak sederhana. Wajah Demon Soul Prime menjadi ganas. Kakek. Prajurit iblis panik. Dewa jiwa iblis tertinggi. Para tetua dan ahli dari Aula Utama Ilahi Tertinggi berteriak ketakutan. Teknik pangu sepuluh kali lipat dari seratus penguasa purba sangat kuat. Cedera jiwa iblis purba semakin parah. Sueza mengerutkan kening. Dia sangat takut. Jiwa iblis utama dapat menahan teknik pangu sepuluh kali lipat dari seratus penguasa purba. Feng Wuchen terkejut lagi. Satu lawan seratus, melawan seratus mantra pangu sepuluh kali lipat milik paragon. Itu adalah seratus untayan kekuatan yang mengerikan. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya jiwa iblis paragon. Primeval Lord menatap Demon Soul Prime dan berkata dengan dingin, Demon Soul Prime, ini adalah hasil meremehkan kekuatan kita. Anda ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran hari ini. Huff, kau sedang bermimpi jika kau pikir kau bisa mengalahkanku. Demon Soul Supremacy meraung dengan marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan niat membunuh meletus dari tubuhnya. Luka-luka iblis tua itu makin parah. Jangan beri dia kesempatan. Tai Supremacy meraung marah saat dia dengan panik menyalurkan kekuatan sucinya yang mengerikan. Supreme Longevity berteriak dengan marah. Jiwa iblis tua, waktu kematianmu telah tiba. Rasakan kebencian dan kemarahan jutaan tahun. Sang yang terhormat meraung dengan ganas. Seratus Supremacy mengerahkan kekuatan mereka sekali lagi, menyalurkan energi keilahian mereka tanpa henti. Energi seratus pangu scripture yang berlipat ganda sepuluh kali lipat menjadi semakin menakutkan, dengan gila-gilaan menekan jejak telapak tangan Supreme Demon Soul. Berdengung. Dampak dahsyat itu menyebabkan 36 lapisan langit yang runtuh terkoyak oleh kekuatan mengerikan yang tak terukur ini. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di 36 lapisan langit yang runtuh. Tanggal kematian, wajah tua Dimensol Supremacy tampak sangat ganas saat dia berkata dengan garang, aku ingin melihat apakah kamu bisa menahan kekuatan ini. Gemuruh. Huff, huff. Kekuatan kedua belah pihak saling berbenturan dengan hebat, dan kekuatan itu menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, tiba-tiba meledak. Dimensol Supremacy dan seratus Supremes semuanya memuntahkan darah saat mereka terlempar oleh ledakan yang tak terbayangkan ini. Di hadapan kekuatan yang amat menakutkan ini, bahkan Dimensol Supremacy pun tak kuasa menahannya dan terluka parah. Aku tidak menyangka mereka memiliki kekuatan yang sebanding denganku. Dimensol Supremacy terkejut. Dimensol Supremacy tidak menyangka kekuatan kitab suci pangu menjadi sepuluh kali lebih kuat. Tentu saja, jika bahkan Dimensol Supremacy tidak dapat menahan kekuatan itu, seratus Supremes tentu saja tidak akan mampu menahannya. 520. Seratus Supremes juga terluka parah, dan luka-luka mereka jauh lebih serius daripada Dimensol Supremacy. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati dengan seluruh kekuatan mereka. Feng Wuchen, hati-hati. Binatang api misterius kekacauan segera mentransmisikan suaranya. Wajah Feng Wuchen berubah menjadi hijau karena ketakutan ketika dia melihat kekuatan penghancur yang tak terbayangkan yang dapat menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Istriku, kamu harus berhati-hati. Feng Wuchen segera mentransmisikan suaranya ke Ling Xiao Xiao. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat riak energi yang begitu merusak. Semuanya, hati-hati. Sue Sa berteriak neri. Energi penghancur itu mengalir ke arah mereka dari 36 tingkat surga, dan Sue Sa sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Sue Sa tidak peduli. Dia segera membentuk Black Demon untuk melindungi dirinya. Kekuatan macam apa ini? Yao Feng dan Yao Zhan ketakutan setengah mati. Kita tamat. Bagaimana kita bisa menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Keempat tetua itu ketakutan setengah mati, dan pikiran mereka menjadi kosong. Para tetua dan ahli dari Kuil Pangu sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Di mana mereka bisa bersembunyi dari kekuatan yang begitu mengerikan. Tingkat pertama ruang dimensi telah mulai runtuh. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Energi penghancur itu tidak memberi mereka waktu. Dalam sekejap mata, energi itu melesat ke arah mereka. Dengan ledakan keras, ruang dimensi diserang tanpa ampun. Namun, ketika Sue Sa dan yang lainnya mengira mereka akan mati, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ada energi kuat yang melindungi ruang dimensi, menghalangi energi penghancur di luar. Ini. Inikah kekuatan ruang dimensi? Sue Sa dan yang lainnya terkejut dan bingung. Pada saat yang sama, mereka merasa lega. Momen itu sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, naga bersayap tertinggi, Patriark Suansan, dan yang lainnya yang mendukung penghalang itu melihat riak-riak energi penghancur yang tak terbayangkan menyapu ke arah mereka seperti tsunami. Semua orang tercengang. Para ahli dari berbagai golongan juga ketakutan hingga menjadi vegetatif. Mata semua orang dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Semua orang mengira mereka akan mati. Kita tidak bisa menghalanginya sama sekali. Kaisar luar angkasa sangat ketakutan. Riak energi yang merusak telah sepenuhnya menekan kekuatan luar angkasa miliknya. Tepat saat energi mengerikan itu menyerbu ke arah mereka, Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ledakan. Detik berikutnya, energi penghancur menghantam penghalang. Cahaya terang menelan semua orang. Tepat ketika Yinglong tertinggi dan para ahli dari berbagai vaksi mengira mereka akan mati, mereka menyadari bahwa mereka tidak terkena energi penghancur sama sekali. Penghalang yang mereka dukung tidak hancur sama sekali. Apakah penghalang itu menghalanginya? Kami masih hidup. Para ahli dari berbagai vaksi terkejut dan bingung. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penghalang itu sama sekali tidak dapat menghalangi kekuatan ini. Patriark Suan Zan mengerutkan kening. Mengapa kita ada di surga ke-35? Kaisar luar angkasa dan Kaisar waktu tercengang. Apakah dia melakukannya? Supreme Yinglong segera memikirkan bayangan hitam di ruang dimensi. Akulah yang menyelamatkan Kaisar angkasa dan Kaisar waktu. Aku juga ingin memblokir kekuatan ini, tetapi diblokir oleh istri Feng Wuchen. Tampaknya itu adalah kekuatan domen yang sangat kuat. Suara bayangan hitam itu terdengar. 3808 Istri Feng Wuchen Domain yang kuat Paragon Yinglong tiba-tiba menoleh ke arah Ling Xiao-Xiao. Benar sekali. Saat aku memperkuat ruang dimensi dan 36 tingkat surga, aku juga memperkuat penghalangmu. Namun, aku ditolak oleh suatu kekuatan. Sosok hitam itu menyampaikan suaranya. Apa? Menolak kekuatanmu Wajah tua Supreme Yinglong berubah saat jantungnya berdebar kencang. Aku juga tidak tahu kekuatan domen macam apa itu. Meskipun tidak kuat, domennya sangat menakutkan. Suara sosok hitam itu terdengar lagi. Kaisar Yinglong tercengang. Jenis domen mengerikan apa yang bisa menghalangi kekuatan sosok hitam itu? Xiao-Xiao, apakah kamu yang menghentikannya? Tanya Long Sihun dengan kaget. Semua orang menoleh ke arah Ling Xiao-Xiao. Itu bukan aku. Ling Xiao-Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, suamiku pernah memberikannya kepadaku sebelumnya. Aku juga tidak tahu apa itu. Di saat putus asa, aku buru-buru mengaktifkannya dan mengenai penghalang itu. Aku tidak menyangka penghalang itu mampu menghalangi kekuatan ini. Feng Wu Chen. Yang terhormat guru. Penjaga agung. Semua orang terkejut. Mereka terkejut dengan apa yang diberikan Feng Wu Chen kepada Ling Xiao-Xiao. Tidak disangka bahwa itu dapat menghalangi kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika Feng Wu Chen benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, mengapa dia tidak menggunakan jiwa iblis tertinggi? Ya, Ling Xiao-Xiao menganggup dan berkata dalam hatinya, Terima kasih, suamiku. Meskipun aku tidak tahu apa itu, penghalang itu telah memblokir kekuatan itu sepenuhnya. Kita bisa tenang. Leluhur tua Suan Zan berkata sambil ekspresinya berubah serius sekali lagi. Mungkinkah itu Lord Primal Chaos? Jika itu adalah Lord Primal Chaos, Old Dimensoul pasti akan mati. Tebak Time Emperor Untuk dapat menghalangi kekuatan penghancur seperti itu, hal pertama yang terlintas di pikiran Kaisar Waktu adalah binatang api Suan Kekacauan Primal. Kekuatan yang dikeluarkan Ling Xiao-Xiao berasal dari alam Kekacauan Primal. Kekuatan itu langsung ditambahkan ke penghalang. Alam Kekacauan Primal adalah wilayah paling mengerikan di dunia. Bahkan jika itu hanya kekuatan Feng Wu Chen, itu adalah eksistensi yang tidak dapat dihancurkan. Lebih jauh lagi, alam Kekacauan Primal Feng Wu Chen didukung oleh kekuatan misterius. Sangat mudah untuk menghalangi kekuatan yang begitu merusak. Kekuatan penghancurnya bertahan selama satu jam penuh sebelum berangsur-angsur meredah dan menghilang. Di atas kekosongan, jiwa iblis tertinggi yang terluka parah menatap tajam ke arah seratus master tertinggi di kejauhan. Sebagai eksistensi terkuat di alam Pangu, merupakan penghinaan besar bagi penguasa jiwa iblis untuk dilukai parah oleh seratus dewa tertinggi. Meskipun dia terluka parah, dia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Kekuatan dan aura ilahinya. Bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah setelah mencapai alam supremasi jiwa iblis. Aura pembunuh yang ganas dan dingin mengunci seratus seniman bela diri tertinggi. Luka-luka yang dialami seratus pendekar beladiri agung itu memang pulih dengan cepat. Namun, itu bukanlah kekuatan alam abadi milik Feng Wu Chen. Soverein Peerless, terima kasih atas filmu. Sebagian besar lukaku sudah sembuh. Primeval Origin tersenyum gembira. Seorang alkemis alam panggung memang hebat. Ini pertama kalinya aku meminum ramuan yang sangat hebat. Ramuan itu dapat menyembuhkan luka-lukaku dan memulihkan semangatku. Seperti yang diharapkan dari saudara Wu Shuang, kau benar-benar hebat. Penguasa jiwa bela diri terkejut dan senang pada saat yang sama. Kaisar Peerless tersenyum. Semua ini berkat cincin ruang sepuluh kali lipat milik murid baikku. Kalau tidak, aku tidak akan punya waktu untuk menyempurnakannya. Senior, aku bisa membantu kalian pulih sepenuhnya. Akan lebih mudah mengalahkan iblis tua itu, kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, meskipun alam abadi dapat membantu kita pulih, itu akan menguras kekuatanmu. Dengan bantuan ramuan Wu Shuang, setengah dari luka kita telah sembuh. Itu sudah cukup untuk menghadapi benda tua itu. Primeval Origin tersenyum tipis. Muridku yang baik, cobalah bola dewa yang kau ajarkan kepadaku untuk disempurnakan. Kaisar tanpa tanding menatap Feng Wu Chen sambil tersenyum. Baiklah, Feng Wu Chen menganggup dan segera memasuki cincin dewa. Feng Wu Chen tidak sabar untuk meningkatkan kultivasinya dengan Divine Orb yang disempurnakan oleh Sovereign Peerless. Bola ilahi dari sepuluh Kaisar Agung. Dampaknya sungguh mengerikan. Formasi penyegelan sudah siap, iblis tua itu terluka parah. Kita bisa mulai sekarang. Pangusi berkata dengan sungguh-sungguh dan memimpin. Pangusi tidak bergerak sekarang. Dia masih dalam kondisi puncaknya. Serang, Primeval Origin meraung. Seratus penguasa melesat keluar lagi dan melepaskan kekuatan ilahi mereka yang mengerikan. Paksa dia keluar dari wilayah kekuasaannya. Teriak Marsial Sol Sovereign. Wus-wus. Berdengung-berdengung. Ratusan makhluk tertinggi muncul di sekitar jiwa iblis makhluk tertinggi dalam sekejap, dan sekali lagi mengeksekusi seni pangu untuk melancarkan serangan yang ganas. Gelombang energi seni pangu yang mengerikan meledak, dan 36 langit, yang baru saja tenang, bergetar hebat sekali lagi. Seratus penguasa memiliki pil untuk membantu mereka pulih. Kakek terluka parah. Apakah dia masih bisa melawan mereka? Yao Zhan semakin khawatir. Yao Feng mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di seluruh alam pangu, hanya kaisar tak tertandingi yang mampu memurnikan pil alam pangu. Kaisar Peerless adalah satu-satunya yang mampu memurnikan pil mengerikan seperti itu. Wajah Sovereign di Men Sol sangat suram. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa melihat seni pangu milik seratus Sovereign. Dasar setan tua, kau tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Pangu si meraung. Leluhur Suan San, ambilkan aku kapaknya. Leluhur Suan San muncul dan melemparkan kapak ilahi pangu. Leluhur Suan San, apakah kamu tidak akan melakukan apapun? Iblis tua itu terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik. Semakin banyak ahli seni pangu yang kita miliki, semakin tinggi peluang kita untuk menang. Tanya penguasa angkasa. Ini urusan pangu si dan seratus penguasa. Mereka lah yang seharusnya melakukannya. Tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Leluhur Suan San menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah dendam antara seratus penguasa dan jiwa iblis penguasa. Tidak pantas bagi leluhur Suan San untuk ikut campur. Pangu si melepaskan semua kekuatan sucinya sambil menangkap kapak suci. Dia meraung, seni pangu kuno. Kapak ilahi pembelah surga. Wuih. Berdengung. Berdengung. Pangu si mengayunkan kapak ilahi dengan ganas. Kapak energi raksasa itu menebas jiwa iblis berdaulat dengan kekuatan yang dapat membelah gunung. Serangan itu ganas dan mendominasi, membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Pangu si, apakah kamu pikir kamu akan menang hanya karena aku terluka parah? Sepuluh kali kekuatan seni pangu telah menguras kekuatan ilahi anda. Apa yang dapat anda lakukan terhadap saya dengan pemulihan kekuatan ilahi dari pil tersebut? Aku baru menggunakan setengah dari kekuatan ilahiku. Kalianlah yang akan mati dalam pertempuran ini. Soverein Dimensol berkata dengan keras. Saat dia selesai berbicara, aura yang besar dan luar biasa meledak dari tubuhnya. Berdengung. Kekuatan ilahi Yuan Ling yang sangat mendominasi meletus. Jiwa Iblis berdaulat mengepalkan tangannya di udara dan memanggil pedang hitam. Kekuatan bertarungnya meroket. Pedang hitam itu adalah pedang pangu sembilan bintang. Seni pangu kuno. Delapan tebasan penghancur langit. Menuangkan kekuatan sucinya ke pedang pangu, Jiwa Iblis berdaulat mendengus dan mengayunkan pedang ke segala arah. 3809. Dimensol Soverein menyerang berkali-kali, melepaskan serangkaian tebasan energi yang merusak. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, pangu si dan seratus seni pangu tertinggi semuanya dihancurkan oleh tebasan energi tirani, yang memaksa mereka mundur. Meskipun dia terluka parah, kekuatan sucinya masih sangat mengerikan. Untung saja, kakek cukup kuat. Kalau tidak, dia mungkin akan kalah dari seratus supremes. Demon Warrior menghela nafas lega. Seratus supremes terluka parah dan telah menghabiskan banyak kekuatan suci mereka. Lord Dimensol Soverein masih punya kesempatan. Tetua Sui Handan yang lainnya sangat gembira. Dia masih bisa menekan seratus supreme meskipun dia terluka parah. Penguasa jiwa iblis, harus kukatakan, kekuatanmu memang mengerikan. Pikir Sueza. Benda tua ini masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Primeval Origin menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Martial Sol Soverein berkata dengan garang, Old Dimensol Soverein terluka parah. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kami memiliki pilu suang, jadi luka-lukanya dan kekuatan ilahinya masih dalam tahap pemulihan. Mari kita paksa dia untuk menghabiskan kekuatan sucinya. Itu benar. Mari kita gunakan kekuatan sucinya. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Teriak kaisar iblis berdaulat. Seratus ahli bela diri tertinggi saling menembak dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Penguasa jiwa iblis tua, kau masih jauh dari mampu menggunakan pedangmu di hadapanku. Kata penguasa jiwa pedang dengan galak. Niat pedang yang kejam meletus, sepenuhnya dikendalikan oleh kehendaknya. Moluo berkata dengan nada meremehkan, domain dau pedangku juga di atasmu. Meskipun domain pedang dauku tidak sebagus milikmu, kekuatanku lebih tinggi darimu. Kata Dimensoul Soverein dengan galak. Dia sama sekali tidak takut. Di antara seratus supremes, Wu Suang adalah guru Feng Wuchen. Dia adalah alkemis pertama yang memahami reinkarnasi penentang surga sejak penciptaan pangu. Luka-lukanya yang parah tidak berpengaruh pada kekuatan tempur penguasa jiwa iblis tua. Leluhur Suan Zhan mengerutkan kening. Tidak, Yinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, aura penguasa jiwa iblis tua telah sedikit melemah. Dia hanya mengabaikan luka-lukanya. Namun, inilah sebabnya dia begitu menakutkan. Tubuh penguasa jiwa iblis tua juga mengerikan. Aku ingin tahu apakah seratus dewa tertinggi dapat menahannya. Kata Kaisar Luar Angkasa. Meskipun penguasa jiwa iblis terluka parah, Kaisar Luar Angkasa masih khawatir. Bagaimanapun juga, Dimensoul Soverein terlalu mengerikan. Jangan khawatir. Alam pangu saat ini bukan lagi alam pangu di masa lalu. Era supremasi jiwa iblis sudah berlalu. Kaisar Waktu tersenyum tipis. Kaisar Waktu, apakah kamu seyakin itu? Patriark Suan Zan menatap Kaisar Waktu dengan heran. Kaisar Waktu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Pertarungan sengit antara hidup dan mati kembali terjadi. Ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar. Supreme Bissol bertarung melawan 109 Heavens Supremes sendirian dengan kekuatan dewa yang luar biasa. Para ahli dari berbagai kekuatan tercengang oleh pertempuran yang intens dan mengerikan itu. Mereka semua terdiam. Ini adalah pertempuran paling mengejutkan dan mengerikan yang pernah mereka saksikan sepanjang hidup mereka. Mengembunkan 10 kali kekuatan mantra pangu, apakah itu saja yang kau punya? Supremesi Dimensoul berkata dengan nada meremehkan. Semua serangan kuat dari 100 Supremesi diblokir oleh Supremesi Dimensoul. Jangan cepat-cepat sombong, dasar bajingan tua. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Moluo meraung marah, melepaskan rentetan serangan dengan niat pedang iblisnya yang mendominasi. Primeval Origen berkata dengan dingin, luka-lukamu makin parah, bajingan tua. Lama-kelamaan, kekuatan bertarungmu akan menurun. Kursi ini dapat membunuh kalian semua sebelum itu terjadi. Kaisar tak tertandingi dan Feng Wuchen tidak akan mampu menghidupkanmu kembali di hadapan kekuatan suciku. Kata penguasa jiwa iblis tertinggi dengan kejam. Peerless mencibir, jangan terlalu yakin tentang itu. Kekuatan misterius Feng Wuchen, Dimensoul Soverein melirik peerless dan langsung merasakan kekuatan angkuh yang menguasai semua hal. Kursi ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Dimensoul Soverein berkata dengan kejam. Tiba-tiba oranya yang mendominasi meledak, memaksa Primeval Origen dan yang lainnya mundur. Kemudian, dia menyerang peerless dengan kejam. Dimensoul Soverein sangat cepat. Dia tiba dalam sekejap mata. Seni seribu ilusi. Penguasa seribu ilusi muncul entah dari mana dan berteriak. Domen seribu ilusi. Sebuah wilayah mengerikan dilepaskan, menjebak Dimensoul Soverein dalam ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Ruang ilusi yang membentang sejauh mata memandang terus berubah. Seribu ilusi, apakah kau pikir wilayah kekuasaanmu dapat menjebak kursi ini? Dimensoul Soverein mencibir dengan jijik. Bajingan tua jiwa iblis, bagaimana dengan domain panjang umurku? Soverein Longevity meraung dan segera melepaskan domain panjang umurnya. Aku juga, Primeval Origen meraung, Primeval domain. Soverein peerless mencibir dan mengatupkan kedua tangannya. Domain peerless. Bertepuk tangan. Penguasa Tianji menangkupkan kedua tangannya dan berteriak. Wilayah Dao Surgawi. Wilayah tak tertandingi. Soverein peerless melintas. Wilayah marah. Wilayah binatang ribuan. Domain jiwa pedang. Wilayah berbagai racun. Wilayah tangisan hantu. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, es, petir. Delapan domain elemen. Delapan elemental supreme meraung pada saat yang sama. Seratus supremes melepaskan domain kuat mereka satu demi satu, menjebak Demon Soul Soverein di dalamnya. Primeval Origen, domainmu tidak bisa menjebakku saat itu, dan mereka masih tidak bisa menjebakku sekarang. Aku bisa dengan mudah menghancurkan domain seratus kaisar milikmu. Apakah kau masih ingat bagaimana kau mati saat itu? Aku telah menghancurkan domainmu dan menyebabkanmu terluka parah. Itulah sebabnya aku membunuhmu dengan mudah. Kata Demon Soul Soverein dengan nada meremehkan. Primeval Origen berkata dengan dingin, Bajingan tua Demon Soul Soverein, kau tidak punya kesempatan. Bajingan tua penguasa jiwa iblis, Aku tidak melakukan apapun saat kau menggunakan teknik pangu sepuluh kali. Kau seharusnya sudah menebaknya, kan? Penguasa Swan Zen mencibir sambil mengumpulkan kekuatan penyegelan sepuluh kali. Kekuatan penyegelan sepuluh kali. Wajah penguasa jiwa iblis berubah. Kekuatan penyegelan sepuluh kali lipat. Demon Soul Soverein ketakutan setengah mati. Tebakanmu benar, Kaisar Swan Zen mencibir dan meraung, Formasi Pembasmi Dewa Pembunuh Langit Kuno. Kekuatan penyegelan sepuluh kali lipat. Deretan segel hijau selebar seratus ribu kaki menyelimuti domain seratus kaisar. Kekuatan susunan penyegel itu sepuluh kali lebih kuat dari formasi pemusnah Dewa Pembunuh Langit Kuno. Penguasa Swan Zen mencibir, Bajingan tua penguasa jiwa iblis, Ini baru segel pertama. Anda telah melihat anjing laut yang asli saat itu. Segel sepuluh ribu jiwa penghancur surga. Wajah penguasa jiwa iblis berubah lagi. Pada saat ini, Pangusi telah membuka segelnya. Seratus dewa tertinggi, bersiap. Pangusi meraung sambil membentuk segel dengan tangannya dan mengumpulkan energi ilahinya yang mengerikan. Seratus dewa tertinggi muncul di sekitar wilayah seratus kaisar dan membentuk segel yang sama pada saat yang sama. Energi ilahi dalam tubuh mereka meledak dengan kekuatan penuh. Segel sepuluh ribu jiwa penghancur surga. Segel, Pangusi dan para Supremes berteriak bersamaan. Susunan penyegel emas selebar sejuta kaki langsung terbentuk dan menyegel formasi pemusnah dewa pembunuh surga dan domain seratus kaisar. Tiga ribu delapan ratus sepuluh. Seratus lapisan penekanan domain. Satu lapis segel penakluk dewa pembunuh surga. Satu lapis segel sepuluh ribu jiwa penghancur surga diaktifkan oleh seratus makhluk tertinggi. Tiga lapisan untuk menekan dimensol Supreme. Kakek terjebak. Bagaimana kakek bisa lolos dari segel dan wilayah yang mengerikan seperti itu? Yao Zan mulai panik. Dewa jiwa iblis tertinggi, tetua suihan dan yang lainnya putus asa. Apakah dimensol Supreme kalah? Aku khawatir bahkan dimensol Supreme tidak dapat menghancurkan segel yang diaktifkan oleh seratus Supremes. Sueza mengerutkan kening. Seratus lapis domain saja sudah cukup mengerikan, belum lagi segel sepuluh kali milik profound truth Supreme dan segel yang diaktifkan oleh seratus Supremes. Tidak peduli seberapa kuatnya dimensol Supreme, dia tidak bisa menghancurkan segel dan domainnya, kan? Kita berhasil. Pangusi sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Dimensol Supreme terluka parah. Jika dia menggunakan domain itu, itu akan menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Dia bisa melupakan rencana untuk keluar selama sisa hidupnya. Akhirnya aku berhasil menyegel benda tua itu. Supreme Swan Zen menghela nafas lega sambil tersenyum. Tertutup. Di segel, kaisar kehidupan abadi tertawa gembira. Haha, jiwa iblis tertinggi. Anda tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Tetaplah berada di dalam segel dan tunggulah kematian. Kaisar api desolate tertawa gembira. Primeval Origin tersenyum dan berkata dengan menyesal, sayang sekali kita tidak bisa membunuhnya. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Demon Soul Supreme dengan teknik pangu sepuluh kali lipat lagi. Kata Swat Soul Emperor dengan percaya diri. Bagaimanapun, luka-luka dan kekuatan ilahi mereka telah pulih cukup banyak. Mereka bisa mengumpulkan teknik pangu sepuluh kali lainnya. Demon Soul Supreme yang terluka parah tidak dapat menahannya. Demon Soul Supreme telah disegel. Suan Zan dan para ahli lainnya bersorak kegirangan. Seratus Supremes terlalu kuat. Pertarungan mereka adalah pertarungan paling mengerikan yang pernah kulihat seumur hidupku. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat bersemangat. Kaisar luar angkasa menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena segel yang kuat, bahkan seratus Supremes tidak akan mampu mengalahkan Demon Soul Supreme. Apakah kau berhasil menyegel jiwa iblis? Sosok Feng Wuchen muncul dan menatap matriks penyegel yang besar dan mengerikan itu. Murid yang baik, apa kabar? Seberapa jauh kultifasimu meningkat? Altar Peerless buru-buru bertanya ketika dia melihat Feng Wuchen. Terima kasih, guru, atas bola ilahi yang menentang surga. Basis kultifasiku telah menembus ke Kaisar Agung sepuluh arah. Feng Wuchen menjawab dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Kaisar Agung sepuluh penjuru. Haha, lumayan, lumayan. Sangat bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Supremesi Peerless langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah dia telah berhasil mencapai Kaisar Agung sepuluh penjuru? Supreme Primeval begining menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan tak percaya. Bola ilahi penentang surga dari alam Raja Agung sepuluh arah benar-benar meningkatkan kultifasimu satu alam. Kaisar Agung sepuluh penjuru. Pangusi dan seratus dewa tertinggi menoleh dengan kaget. Ahli alam Kaisar besar sepuluh penjuru mana yang tidak menghabiskan waktu jutaan tahun untuk mencapai tingkat itu. Tetapi Feng Wuchen telah berhasil menerobos dengan satu mutiara ilahi yang menentang surga. Seberapa menyimpangnya hal ini? Berdengung. Tepat saat seratus makhluk tertinggi menatap Feng Wuchen dengan kaget, 36 surga yang damai tiba-tiba berguncang hebat sekali lagi. Jiwa monster tua sedang menyerang wilayah kita. Puff! Wajah Towsan Illusion Supremacy berubah drastis saat dia memuntahkan setegup darah. Domain Towsan Illusion Supremacy telah dihancurkan secara paksa oleh Monster Soul, menyebabkan Towsan Illusion Supremacy terluka parah. Jiwa monster tua, adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan wajah seratus supremes berubah drastis. Oh tidak, tidak bisakah kita menekannya? Kaisar Angkasa dan Kaisar Waktu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Supreme Yinglong berkata dengan kaget, bagaimana jiwa monster tua bisa menembus seratus lapis domain dan susunan penyegel yang kuat. Hati Dragon Soul dan para ahli lainnya kembali dipenuhi rasa takut. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir dalam hati dengan kaget, ruang domain dari seratus supremes sedang ditembus lapis demi lapis. Bahkan domain dan susunan penyegel yang mengerikan seperti itu tidak dapat melakukan apapun terhadap jiwa monster tua. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Pangusi berkata dengan kaget karena dia sudah bisa merasakan kekuatan dewa yang sangat merusak dan mendominasi meletus. Bukankah terlalu dini bagimu untuk berbahagia? Kau pikir kau bisa menyegelku dengan sedikit kekuatan ini? Jangan remehkan kekuatanku. Suara dimensol supremesi yang garang dan penuh penghinaan terdengar. Kakek, Yao Zhan sangat gembira. Yao Feng berkata dengan penuh semangat, domain milik seratus seniman bela diri tertinggi sedang ditembus. Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa ditekan. Mengerikan sekali, Kaisar Tian Yong dan yang lainnya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Tuan penguasa jiwa iblis, tetua Sui Han dan yang lainnya langsung berteriak kaget. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka. Seperti yang diharapkan, jiwa iblis tua tidak akan jatuh semudah itu. Sue Sa mengerutkan kening dalam-dalam. Di dalam wilayah seratus lapis dan dua formasi penyegel yang sangat kuat, kekuatan ilahi yang dahsyat dan mengerikan dari jiwa iblis berdaulat menyerang wilayah seratus dewa tertinggi dengan ganas. Huff, huff. Domen dari seratus supremes ditembus secara paksa satu demi satu. Supremes Moluo, supremes Moluo dan yang lainnya menderita luka berat satu demi satu. Cepat hentikan. Penguasa tertinggi asal mula berteriak dengan tergesa-gesa. Seratus penguasa tertinggi asal mula yang tidak terluka melintas di atas formasi segel besar pada saat yang sama. Berdengung. Gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat disuntikkan ke dalam formasi segel. Formasi segel yang besar itu bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang dan meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Penguasa asal mula, jiwa bela diri, kalian berdua baru saja menerobos ke alam pangu. Selain teknik pangu sepuluh kali lipat, kalian hanya sedikit lebih kuat dari Patriarch Swanson. Dengan hanya domain kalian, kalian tidak dapat melakukan apapun padaku. Tawa menghina dari Demon Soul Supremacy terdengar. Puff, puff, puff. Kekuatan ilahi tirani Demon Soul Supremacy menyerang secara gila-gilaan domain dari seratus Supremes, menyebabkan mereka muntah darah dan menderita luka berat. Kekuatan mereka tidak mampu menekan supremasi jiwa iblis. Penguasa purba asal sangat marah. Sialan, kita tidak bisa menekan kekuatan suci jiwa iblis tua. Tidak masuk akal, iblis tua ini masih memiliki kekuatan ilahi yang begitu kuat. Kaisar Iblis Supremacy menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Wajah tuanya sangat ganas. Kita tidak bisa menghentikannya. Dark Shadow Supremacy mencoba yang terbaik tetapi tidak berhasil. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Old Devil Soul terluka parah? Bagaimana dia bisa menerobos domain dengan mudah? Pangu si marah dan bingung. Pangu si, luka-luka tidak penting bagiku. Kekuatan ilahiku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Suara Demon Soul Supremacy yang dingin menusuk tulang terdengar. Demon Soul Supremacy adalah seorang ahli pangu realem veteran yang telah hidup selama jutaan tahun. Kekuatan ilahinya sangat besar, jauh melampaui seratus dewa purba tertinggi. Dalam waktu kurang dari lima menit, domain dari seratus penguasa purba tertinggi, termasuk penguasa purba asal, semuanya dihancurkan oleh supremasi jiwa iblis, menyebabkan mereka menderita luka berat. Melihat pemandangan ini, para ahli dari berbagai kekuatan besar tercengang. Seberapa mengerikankah Demon Soul Supremacy? Bisakah kekuatan dua segel menahan domainku? Demon Soul Supremacy mencibir dan bertanya. Kekuatan ilahi tiraninya meletus lagi. Domain pemusnahan, Demon Soul Supremacy meraung dengan marah.